Kebersah sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak berkebutuhan khusus, DPP Gardar Aja Wali Perindo menggelar seminar peduli autisme. Seminar menghadirkan sejumlah pakar yang memberikan materi dan tips penanganan autisme. Autisme adalah bentuk gangguan perkembangan sistem saraf anak sehingga mengakibatkan anak tidak dapat secara otomatis belajar untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Autisme tidak mengenal latar belakang ekonomi atau status keluarga. Persebaran kasus baik di perkotaan maupun pedesaan cenderung tidak berbeda. Hal ini menginspirasi DPP Gardar Aja Wali Perindo untuk menggelar seminar peduli autisme sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak yang berbeda dengan anak-anak normal, yaulah gedung DPP Perindo di Lanteng, Jakarta Pusat. Kita melihat bahwasannya di Indonesia ini banyak sekali yang saudara-saudara kita, adik-adik kita yang terkena autisme. Ini kita menggelar seminar kepedulian terhadap autisme, penyandang autisme. Dan alhamdulillah melihat pesertanya cukup antusias. Seminar ini juga berbagi tips terkait penanganan anak penyandang autisme, yaitu harus mengedepankan kepedulian, terutama untuk mendidik perilaku dan kemandirian. Tapi yang pasti akan tercapai itu adalah kalau kita mendidik perilaku dan kemandirian. Kalau kita betul-betul telaten, ulet, terus-menerus melakukan, itu pasti berhasil. Gardar Aja Wali Perindo berkomitmen terus membawa misi sebuah perubahan untuk bangsa. Tidak hanya di kalangan tertentu, tapi juga untuk semua kalangan masyarakat termasuk penyandang autisme. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.